Pemerintah Kota Ambon melaksanakan apel pagi sekaligus penerimaan penghargaan IT Workstop Digital Awards 2020 pada hari Rabu 30 Desember 2020 bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupa penghargaan Top Digital Implementation 2020 Level Stars 4 dan Top Leaders on Digital Business 2020 yang diserahkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ambon, Joy Adrians kepada Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi dan Wakil Wali Kota Ambon, Sharif Adler. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kota Ambon, Pimpinan OPD Lingku Pemerintah Kota Ambon, serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Adrians memaparkan poin-poin penilaian sehingga Pemerintah Kota Ambon mendapatkan penghargaan Top Digital 2020. Salah satu poin penilaiannya yaitu koorporasi, instansi, pemerintahan, dan lembaga atau badan yang dinilai baik dalam menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi atau solusi digital untuk meningkatkan kinerja dayanya. Top Digital World 2020 adalah penghargaan atau world international yang diberikan kepada pertama, koorporasi, instansi, pemerintahan, dan lembaga atau badan yang dinilai terbaik dalam menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi atau solusi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanannya. Yang kedua, para pembina manajemen dan korporasi, lembaga, badan yaitu CEO, direksi, manajer, dan para pembina instansi pemerintahan yaitu para kepala daerah, gobernur, wali kota, bubati yang dinilai terbaik dalam memberikan hubungan, mengeluarkan inisiatif dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi atau solusi digital. Yang ketiga, penghargaan ini juga diberikan kepada aplikasi, solusi bisnis, teknologi informatika atau software, produk hardware yang dinilai terbaik oleh pengguna atau user dan masyarakat yang menjadi customer. Selain itu, Top Digital World juga diberikan kepada produk dan layanan telekomunikasi yang dinilai terbaik oleh pengguna dan masyarakat yang menjadi customer. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang masih menghadap dunia termasuk di tanah air dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, maka tahun ini Top Digital World melanggar tema Top Digital Innovation and Implementation and New Normal. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Komunik for Republik Indonesia, Kementerian PANNP, Kementerian PTM Bapenas, dan MSI Group pada kebijakan new normal, maka untuk pertama kalinya, tahun ini, sesi penjurian antara lewat juri dan para peserta Top Digital World 2020 bisa mengarahkan menggunakan teknologi video conference. Kehadiran dan partisipasi sebagai peserta atau finalis kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika atau solusi digital di Indonesia, khususnya untuk mendukung daya saing bisnis, meningkat kelainan publik dan pembangunan berkomunian nasional ke depan. Tujuan Top Digital World 2020 adalah pertama, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada korporasi, instansi pemerintahan, dan lembaga panen di liberasi menerapkan dan memanfaatkan solusi digital untuk meningkatkan kinerja, layanan, daya saing bisnisnya, serta memberikan layanan kepada masyarakat. Kedua, mendorong manajemen dan semangat tim teknologi informatika korporasi, instansi pemerintahan, dan lembaga atau badan, untuk terus melakukan inovasi dan menggunakan teknologi informatika dengan efektif dan efisien. Ketiga, mendorong principal atau pedon, PDI, telpo, solusi digital untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk dan layanannya. Sehingga korporasi, instansi pemerintahan, dan lembaga kebadan Indonesia memiliki daya saingnya didukung oleh solusi digital terbaik. Di tempat yang sama, Lohenapesi menyampaikan bahwa saat ini kita berada di era digitalisasi di mana teknologi memegang peran penting. Maka dari itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat menguasai IT. Dia mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kominfo bersama tim dan OPD yang mendukung atas prestasi yang telah dicapai. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota Ambon ke depannya. Salah satunya yaitu Ambon Akses yang diharapkan pada tahun 2021 dapat berfungsi secara maksimal. Kita menabur, lalu kita menambah-menambah, hasilnya itu satu demi satu. Oleh karena itu, pagi ini saya mau mengajar kemari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT, Tuhan yang berkuasa atas seluruh prestasi dan kinerja yang telah kita capai bersama. Saudara tahu, kita sementara berada sekarang pada era digitalisasi. Era digitalisasi ini, teknologi memegang kata kunci. Kuncinya ada satu saja, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hari ini kita mendapat dua penghargaan. Terima kasih banyak buat Kajis Pemimpu dan seluruh kejahannya yang telah bekerja keras, dibantu oleh seluruh tim OPD, pemerintah kota, sehingga oleh kementerian maupun hitranya dalam memberikan apresiasi kepada kinerja kita. Walaupun saya sadar, masih banyak kekurangan yang harus kita lakukan. Paling tidak beberapa ide-ide besar yang telah kita introduce itu antara lain misalnya smart public service. Bagaimana ambon akses, walaupun itu belum yang kita gendaki secara maksimal, tapi ide itu yang mendekasan itu sudah kita introduce dia dan berdampak. Berdampak, jika kita berdampak terus, saya berharap 2021 ambon akses itu sudah betul-betul bisa berfungsi secara maksimal. Sehingga seluruh PKW itu memiliki kartu ambon akses. Pergi kemanapun, juga isi bensin, belanja di toko, cukup saja dengan kartu ambon akses. Karena implikasinya daripada kota. Nah itu semua, ya nanti akan kita dorong ke sana. Kita lagi tunggu lagi, ya. Ya sama dengan yang berbangkat oleh vendor misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. försik planted. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan seo超 sefnеп. Terima kasih.